Apakah di dalam penentuan kuota ini boleh tidak Bu sekolah-sekolah negeri ini menetapkan kuotanya lebih daripada romohan belajar atau kelas yang mereka miliki? Jadi begini sobat SMP, permintaan daerah dalam menetapkan zonasi terutama itu tetap harus memperhitungkan daya tampung baik sekolah negeri maupun sekolah swasta Itu pasti tidak boleh ditinggalkan sekolah swasta, jadi karena sekolah swasta itu kemampuan daya tampungnya tetap diperhitungkan untuk menghitung zonasi Dalam zonasi kan harus mempertimbangkan ketersediaan daya tampung tersebut kan, itu meliputi sekolah negeri maupun swasta juga Iya, jadi negeri swasta sama saja ya Bu ya sebenarnya ya sekarang ya, karena sama-sama pemerintah juga ikut andil mengelola baik layanan negeri maupun layanan yang diselenggarakan oleh masyarakat Iya, karena walaupun sekolah swasta tetap berada pada pembinaan pemerintah daerah Pemerintah daerah sama, karena sama-sama jenjang SMP ya Bu ya, masa anak dijadikan anak tiri gak mungkin ya Bu ya Baik, nah kalau untuk kegiatan PPDB sendiri tadi kan Ibu sudah bilang dimulai dari Mei ya Bu ya, itu ada tahapan apa saja ya Bu ya sebenarnya? Jadi dalam tahapan PPDB itu dimulai dari pengumuman kuota yang akan dibuka dalam PPDB suatu sekolah Oke Kemudian mulai dari pendaftaran, bisa dilakukan, terus seleksi dan diakhiri dengan pengumuman hasil seleksi Pengumuman hasil seleksi Jadi tahapannya ada cukup panjang juga ini ya, jadi dimulai bulan Mei nih Sobat SMP ya Bu ya? Betul, bisa dimulai di bulan Mei Bisa dimulai di bulan Mei, berarti nanti masing-masing pemerintah daerah ya Bu ya, yang akan mengumumkan itu? Iya betul Jadi nanti coba Sobat-sobat SMP cek-cek deh, kalau udah mulai bulan Mei nih gitu ya Nah sudah ada mulai, ini belum apa namanya, pengumuman-pengumuman gitu Biasanya di sekolah-sekolah ya Bu ya, ada ya? Iya, itu tergantung apa namanya, dari pemerintah daerah maupun sekolah masing-masing Bisa diumumumkan di papan pengumuman maupun secara online Maupun bisa secara, apa namanya, datang ke sekolah ada sepanduk gitu ya Bu ya? Iya Ada apa namanya, X-banner gitu ya, bisa dilihat di sekolah masing-masing dekat-dekat ke mereka Nah, jadi kan tadi rangkaiannya adalah dari mulai pengumuman nih ya, diumumkan ada di bulan Mei Kemudian nanti ada sosialisasi tentunya ya Bu ya Kemudian ada pembukaan pendaftaran Kemudian ada apa lagi tadi Bu? Pengumuman hasil seleksi Pengumuman setelah hasil seleksinya keluar dan Setelah pengumuman hasil seleksi tersebut Sebelum peserta didik melakukan pendaftaran ulang Kepala sekolah wajib melaporkan kepada dinas yang membidangi pendidikan Terutama dinas pendidikan ya, dalam hal ini Melaporkan ada berapa siswa pendaftar yang tidak tertampung di sekolah tersebut Jadi sebelum dilakukan daftar ulang itu PPDB belum selesai ya? PPDB belum selesai rangkaian Harus dong kepala sekolah itu lapor ke dinas kayak gitu Ini ada sekian yang tidak tertampung Jadi agar dinas itu bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah yang ada di wilayahnya Untuk mendistribusikan kemana peserta didik tersebut Calon peserta didik tersebut akan mendapatkan sekolah Terutama diutamakan di lokasi-lokasi sekolah yang terdekat dalam zonasinya Jadi diakhiri dengan pendaftaran ulang ya Kalau itu sudah tertampung di semua satuan pendidikan Baru orang tua atau wali bisa melakukan daftar ulang di sekolah yang diterima tersebut Jadi PPDB itu tidak berhenti atau selesai di pengumuman sebenarnya ya Bu? Iya, jadi di balik itu memang ada Masih ada rangkaian Namanya rangkaian yang dilakukan apalah sekolah atau sekolah dengan dinas pendidikan Oke, nah memastikan tadi ya Bu ya Memastikan semua calon peserta didik Terlayani Dapatkan bangku sekolah Bangku sekolahnya Jadi, nah jadi sobat-sobat SMP semua nih Jadi tidak hanya sampai pengumuman PPDB itu selesai ya Bu ya Ternyata setelah PPDB Bu Setelah pengumuman pun Itu masih rangkaian PPDB Sampai dipastikan semua mendapatkan layanan pendidikannya di sekolah yang sesuai Baik, nah kalau begitu di setiap tahapan tadi nih Bu ya Jadi di tahapan pengumuman kan tadi Eh sorry, di tahap sosialisasi pengumuman Itu orang tua bisa mencari tahu Nah kalau misalnya di tahapan pendaftaran Mereka apa aja sih yang harus disiapkan nih oleh orang-orang tua kita Nih calon-sobat-sobat SMP di semua Nah jadi sebelum pendaftaran tentu saja Orang tua dan jalon pesta didik itu kan akan memilih Dia akan mendaftar di jalur apa ya Oke, jadi pastikan dulu nih mau lewat jalur mana nih Pastikan dulu mau lewat jalur mana Jangan sampai salah alamat Bu ya Apalagi alamatnya palsu Bu Kemudian Kemudian dia harus menyiapkan dokumen-dokumen Oke Seperti dokumen KK Kartu keluarga Itu yang penting Itu adalah sebagai dasar untuk menentukan domisili Dia ada di zona simana Terus yang kedua Dia harus melampirkan Apa namanya Ijasa sebagai bukti kelulusan Ijasa Di jenjang sebelumnya Terutama sebuah SMP harus ada ijasa SD Atau bukti lain Yang menunjukkan bahwa dia sudah lulus Atau surat keterangan kelulusan Kelulusan Terus yang ketiga Tentu saja ada bukti Apa namanya Akta kelahiran Itu sebagai dasar untuk memperhitungkan usia Memperhitungkan usia Memang ada syaratnya ya Bu ya Usianya Kalau di SMP berarti kan sesuai dengan usia SMP Maksimal itu berapa? 15 tahun ya Bu ya? Kalau nggak salah Ya, maksimal 15 tahun Nah, kemudian Berkaitan dengan tadi Kalau domisili kan tadi Sudah kita bahas di awal ya Bu ya Kartu keluarga bisa Atau kartu keterangan domisili ya Bu Boleh Dan syaratnya adalah tadi Satu tahun Minimal sudah berlaku satu tahun Minimal sudah berlaku Sudah satu tahun Jadi kalau sudah dua tahun Lebih bagus Yang nggak boleh adalah Kurang dari satu tahun Sejak proses pendaftaran dimulai Sejak satu Juli Satu Juli Oke, baik Nah, kalau misalnya tadi Ada syaratnya kedua adalah Ijazah ya Bu ya Iya Nah, kalau ijazah ini Kalau untuk sekolah-sekolah Di dalam negeri Mudah ya Bu ya Mereka sudah dapat Atau sudah keterangan ijazahnya Kalau misalnya sobat-sobat SMP nih Yang kebetulan Mereka sekolahnya di luar negeri Bu Misalnya nih sobat SMP Yang sempat bersekolah SD di luar negeri Nah, SD-nya di luar negeri Bu Gimana? Itu bisa dilakukan penyetaraan ijazah Oh, oke Dan kemeniput juga memberikan Layanan penyetaraan ijazah Jadi, ijazah dari SD di luar negerinya ini Bisa disetarakan dulu Setarakan Oke Dan itu bisa dipakai kan Bu ya Iya, tentu saja Bisa diakui asal sudah disetarakan dulu tadi ya Baik Kalau misalnya Apa namanya Kalau itu yang dari luar negeri Kalau misalnya yang mengikuti Kelompok belajar paket Bisa gak Bu? Kelompok belajar paket Tentu saja dia mempunyai bukti kelulusan juga Sama ya Karena dari lembaga Tersebut juga Apa namanya Dia diperhitungkan sebagai penerima Ijazah Ijazah Jadi bisa diakui juga ya Bisa Berarti sobat-sobat SMP Yang mengikuti kejar paket A Begitu ya Itu bisa dipakai nih Untuk dasar Mengikuti Pendaftaran Pendaftaran di SMP Asal usianya sudah Memenuhi ya Bu ya tadi ya Usianya 15 tahun sobat SMP Nah Jadi Tidak perlu berkecil hati Kalau sobat SMP Yang sebelumnya dikejar paket A Ingin masuk SMP nih Boleh ya Bu ya Kecuali di daerah terpencil Usianya sudah tidak menjadi perasyarat lagi Oh Nah Berarti daerah-daerah teman-teman kita Di daerah 3T nih Boleh Jadi tidak ada masalah Untuk usia Kalau daerah yang di luar 3T Baru ada layanan-layanan yang bisa dipilih Begitu ya Bu ya Baik Nah ini semakin lengkap nih Sobat SMP kita berbicara Tentang PPDB Nah nanti kita akan coba Lebih jauh nih Berkaitan dengan Kalau tadi kan ada Ada Bu Ani sempat berbicara tentang bahwa Sekolah swasta juga dilibatkan Agar semua mendapatkan layanan pendidikan Dengan Dengan haknya Begitu ya Bu ya Nah tapi Bagaimana sih Penyaluran kelebihan dari Peserta didik ini Ini prosesnya ada alur khusus Enggak di aturan ini ya Bu Jadi tentu saja Setelah Apa namanya Hasil seleksi itu dilakukan Oleh sekolah Kepala sekolah wajib melaporkan ke Dinas pendidikan ya Baik Bagaimana ini masih ada Siswa yang belum tertampung Dan itu nanti Dinas yang akan Mencarikan Sekolah-sekolah Yang terdekat Di zonasinya Jadi diharapkan Sebelum tahun ajaran Baru dimulai Semua calon Preserta didik Sudah Tertampung Di dalam Satuan pendidikan Betul Baik Jadi Jangan khawatir Semua sobat SMP nih Jadi Semua Daerah Akan memetakan ya Bu Ya tadi ya Dari awal ya Jadi inilah Prinsip zonasi tadi Jadi Bapak dan Ibu Calon peserta Apa namanya Calon orang tua Peserta didik baru Ini jangan khawatir Orang anaknya Tidak dapat Sekolah ya Bu ya Iya betul Tidak dapat sekolah Semua sudah siap Kualitasnya pun Kita harapkan Nanti bisa Merata Merata Mutunya Karena tadi Kita akan berusaha Mendampingi sekolah-sekolah Untuk punya Mutu yang sama ya Bu ya Baik Jadi Untuk yang tidak Tertampung ini Bisa disalurkan Melalui Aturan atau Kebijakan-kebijakan Daerah tadi Baik Namun Kalau misalnya Ini Bu nih Biasanya kan Kadang-kadang Suka ada nih Apa namanya Yang Oknum-oknum lah ya Bisa Dibilang sebagai Oknum Kadang-kadang ada Aturan ini Sudah oke nih Sudah dipahami Tapi kok Masih ada yang Mengeleweng Dari aturan-aturan tersebut Apa saja sih Sangsi-sangsi yang Disiapkan nih Kalau misalnya Ada terjadi penyimpangan Dalam proses PPDB ini Bu Jadi Sobat SMP Tentunya Dalam pelaksanaan PPDB Kita tunduk Dalam Aturan Permendikut PPDB kita Jadi memang Kalau ada yang Pelanggaran Dari Persyaratan-persyaratan Maupun Ketentuan tersebut Otomatis Dia akan Gugur Gugur Untuk mengikuti Proses PPDB Dan apabila Ada pelanggaran Yang terkait Dengan Proses PPDB ini Diproses Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Jadi sesuai dengan Jenis pelanggarannya Oke Seperti yang tadi Saya sebutkan Apabila ada Pelanggaran Yang terkait Dengan Pidana Maka Mengacu pada Ketentuan Hukum pidana Jadi ini perlu Berhati-hati juga Mungkin Kalau dulu-dulu Bikin SKTM Mudah ya Tapi kalau itu Terbukti Bodong Berarti itu Pemalsuan dokumen Itu tidak boleh Sobat SMP Hati-hati Sobat SMP semua Jadi Ada aturan Yang perlu Diperhatikan oleh Sobat SMP Jadi jangan Berkeinginan keras Ingin masuk Tapi akhirnya Melanggar aturan Gitu ya Bu Baik Nah tapi Memang ada yang Mengawasi ya Bu Proses PPDB ini Jadi Dalam pelaksanaan PPDB ini Ada pengawasan Yang dilakukan Yaitu Ada dua Pihak ya Yang pertama Pemerintah pusat Yang kedua Pemerintah daerah Sesuai dengan Kewenangannya Benda Baik Provinsi Maupun Kabupaten Kota Dalam hal ini Yang melakukan Pengawasan Ada gubernur Atau wali kota Atau bupati Sedangkan Kita di Pemerintah pusat Juga Menteri Melakukan pengawasan Terhadap Pelaksanaan PPDB Oke Jadi Semua mengawasi Sebenarnya ya Bu Nah jadi Kalau Orang tua juga Bisa mengawasikan Bu ya Ya Orang tua Memang Di luar Jalur PPDB Tapi boleh Mengikut Melakukan Pengawasan Jadi Apabila Memang Ada Dirasa Ada kecurangan Ada Apa namanya Yang Tidak sesuai Dengan Peraturan Yang berlaku Orang tua Bisa Melakukan Pengaduan Oh kemana Bu Pengadunya Jadi Begini Sobat SMP Untuk Aduan-aduan Selama Pelaksanaan PPDB Itu Bisa Dilakukan Melalui Dua kanal Oke Yaitu Kanal Pemerintah Daerah Dan Kanal Pemerintah Pusat Jadi Disini Pemerintah Daerah Wajib Membuat Kanal-kanal Pengaduan PPDB Selain itu Kita juga Pemerintah Pusat Mempunyai Kanal Pengaduan Melalui ULT Kemendikbud Ristek Oke Unit Layanan Teknis Kemendikbud Ristek Di mana Bu Itu Beradanya ULT Ada Pengaduan Bisa Dilakukan Apa Namanya Hotline Di hotline Nanti Mungkin Di bawah ini Melalui Pesan Tekst Nanti Kita akan Sampaikan Kalau yang Nontonnya Lewat Youtube Jadi Nanti Kita Juga Akan Tayangkan Di Youtube Podcast Ini Jadi Sobat SMP Kalau Nanti Ingin Lihat Di mana Mengadunya Jadi Jangan Mengadu Ke Siapa Saja Sobat SMP Hati Jadi Nanti Pengaduannya Sudah Kita Siapkan Nah Jadi Kalau Begitu Kalau Ada Pelaporan Bisa Langsung Saja Ya Bu Ya Gak Perlu Formal Ya Gitu Kalau Dari Orang Tua Tahu Kecurangan Tinggal Langsung Hubungi Saja Hotline Tadi Jadi Jangan Ragu Kita Awasi Bersama Proses PPDB Agar Tetap Ber Keadilan Gitu Ya Bu Ya Baik Jadi Nanti Kanal Kanal Tersebut Mudah-mudahan Kita Bisa Apa Gunakan Manfaatkan Sebaik Mungkin Dan Jangan Mudah-mudahan Juga Tidak 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 Ada Yang Laporan Kecurangan Semoga Pelaksanaan PPDB Di Tahun 2022 Ini Akan Lebih Baik Daripada Tahun Sebelumnya Dan Lebih Berkeadilan Semua Calon Persatidik Mendapatkan Bangku Di Satuan Pendidikan Tanpa Terkecuali Terutama Terutama Pula Perminta Daerah Tetap Harus Memperhatikan Apa Namanya Dan Memperhitungkan Daya tampung Yang dimiliki Oleh sekolah Swasta Jadi Sekolah Swasta Sekolah Negeri Sama Saja Gitu Jadi Nanti Sobat TSMP Tidak Perlu Ragu Sekolah Dimana Saja Di Seluruh Indonesia Mutunya Sama Begitu Ya Bu Waduh Ini Bincang Bincang Kita Luar Biasa Lengkap Semua Hanya Mungkin Terakhir Sebelum Kita Tutup Bincang Bincang Kita Disini Mungkin Ada Saran Pesan Berkaitan Dengan Proses PPDB Ini Baik Untuk Pelaksananya Dinas Pendidikan Dan Satuan Pendidikan Maupun Mungkin Nanti Yang Mendaftar Orang Orang Tua Atau Sobat SMPD Yang Mendaftar Apa Pesan Baik Sobat SMP Dalam Hal Ini Saya Ingin Berpesan Bahwa Kepada Orang Tua Maupun Jalan Pesan Didik Jangan Ragu Untuk Mendaftar Di Sekolah Dimanapun Jadi Jangan Hanya Mencari Sekolah Sekolah Yang Dulu Dibilang Favorit Karena Kedepannya Sekolah Mutunya Akan Sama Memberikan Layanan Yang Sama Dan Berkeadilan Bagi Semua Jadi Kedepan Tidak Ada Sekolah Favorit Bisa Mendaftar Dimana Saja Bisa Dimana Saja Dengan Tenang Dan Yakin Nah Jadi Jangan Jangan Lagi Galau Ya Bu Ya Tidak Boleh Lagi Galau Jangan Galau Jadi Semua Sudah Dijamin Karena Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Itu Kedepannya Menjamin Layanan Pendidikan Yang Merata Dan Bermutu Merata Dan Bermutu Nah Ini Kuncinya Sobat SMP Semua Jadi Jangan Ragu Ayo Ikut PPDB Siapkan Dari Sekarang Jangan Curang Nah Jadi Terima kasih Banyak Ibu Ani Ini Luar biasa Sobat-sobat Kita Sudah punya Banyak Pengetahuan Baru Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Mohon Maaf Apabila Dari Kami Banyak Kekurangan Atau Kesalahan Kalau Ada Informasi Dan Sebagainya Silahkan Berikan Masukan Kepada Kami Atau Mungkin Mau Request Ya Bu Ya Mau Berbicara Tentang Apalagi Di Di PPDB Boleh Nanti Kita Coba Siapkan Di Seri-seri Podcast Berikutnya Selalu Pantau Podcast Kami Disini Sobat SMP Terima Kasih Banyak Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi Pagi